Intro Bukankah Aceh merupakan contoh daripada provinsi-provinsi yang lain? Dan bukankah ulama-ulama yang pertama sekali menanamkan nilai ajaran Islam di antara para ulama-ulama yang membawa Islam, di antaranya ada ulama yang berada di Seramu, Mekah? Syariat Islam diterapkan, muslim di dalamnya, tapi kenapa ini harus terjadi? Sudara-sudara, ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai pelajaran di dalam peristiwa ini Yang pertama, jikalau Aceh sekarang sampai terjadi hal semacam ini Ini semata-mata oleh karena Allah begitu amat sangat menyayangi hambanya yang beriman Kita tahu bahwa betapa pasca kemerdekaan republik ini bahkan jauh sebelumnya kemungkinan Nilai-nilai syariat Islam sudah dibawa di Seramu, Mekah Ulama-ulama menancapkan nilai-nilai akhidat Ajaran-ajaran agama Allah disebarluaskan di sana Bahkan sejarah tidak pernah dan tidak mungkin akan terhapus di republik yang kita cintai ini Sejarah tinta emas yang telah tertulis pasca kemerdekaan republik Indonesia Bahwa rakyat Aceh lah yang pertama sekali menyumbangkan pesawat terbangnya untuk republik ini Seluruh rakyat Aceh berbondong-bondong Mereka mengumpulkan untuk membeli pesawat ini Ada yang mengeluarkan gelang emasnya Ada yang mengeluarkan merelakan kalungnya Ada yang merelakan cincinnya Bahkan harta benda dikumpulkan Untuk keutuhan republik yang kita cintai ini Untuk keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini Untuk agar syariat Islam tertanam di republik ini Rakyat Aceh dengan ikhlas, dengan rido Mereka menyerahkan itu semua Ini satu gambaran Betapa tinta emas ini tidak mungkin akan dapat terhapuskan begitu saja Tapi mengapa ini harus terjadi? Rakyat Aceh yang berjuang mati-matian Melawan penjajah Belanda Rakyat Aceh berjuang mati-matian mengusir penjajah Jepang Rakyat Aceh yang menyumbang apa yang ia miliki Demi republik yang cintai ini Tapi ternyata Selalu terzalimi sepanjang perjalanan kehidupan Banyak hal-hal yang kita lihat Dari mulai dom sampai darurat sipil Mementara kita tahu syariat yang diterapkan agar umat Islam Dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketenangan dan keusuhan Tapi kezaliman senantiasa datang bertubitu Disinilah mungkin Allah memberikan satu gambaran Allah memberikan kasih sayang kepada hamba Kalau Allah gambarkan Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya Melainkan sekemampuan diri Mungkin Allah sudah lebih tahu bahwa hamba-hambanya yang soleh Sudah terlalu banyak terzalimi Maka terjadilah ini kempadan sunami Hamba-hamba Allah yang soleh Seolah-olah Allah berkata Wahai hamba-hambaku yang soleh Kau ibadah kepada aku Kau sujud kepada aku Kau beriman kepada aku Kau tidak melakukan perbuatan nista dan dosa Apa yang aku perintahkan kau kerjakan Tapi kezaliman senantiasa menghantui kehidupanmu Sekarang kembalilah kau kepada aku sebagai syuhada-syuhada Sudara-sudara Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Boleh jadi sudara-sudara kita yang meninggal dunia Satu akidah sesama dengan kita Mereka sebagai syuhada-syuhada di sisi Allah Mereka sebagai syuhada di sisi Allah